Kita ke informasi lain, Penjabat Bupati Kabupaten Sorong, Yan Pitmoso terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengondisian audit BPK. Yan ditangkap bersama Kepala BPKAD, Sekretaris BPKAD, dan Kasubah Keuangan. Operasi tangkap tangan dilakukan KPK seminggu hari di kediaman Penjabat Bupati Sorong. Sejumlah ruangan seperti ruangan Kepala BPKAD, Kasubah Keuangan BPKAD, Sekretaris BPKAD, dan Rumah Dinas PJ Bupati Kabupaten Sorong disegal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah jalani pemeriksaan 10 jam, Penjabat Bupati Kabupaten Sorong, Yan Pitmoso, dan Kepala BPKAD Kabupaten Sorong, Efer Segidifat, diberangkatkan ke Jakarta. Dan sejauh ini, tim KPKAD mengamankan penyelenggaran negara yang terdiri dari pejabat di lingkungan Kepala BPKAD, dan juga pemeriksaan BPKAD, perwakilan Provinsi Papua Barat, Ikaya. Nah tentu semua pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPKAD, dan pengembangan dari kegiatan ini pasti kami akan sampaikan kepada masyarakat dan teman-teman media. Terima kasih.